Halo, semua. Sekarang kita masuk subtopik nomor 3 dan 4. Oke. 3 dan 4. This is in first discussion. Oke. So, untuk subtopik nomor 3 dan 4, nomor 3 dan 4 ada jauh biasa lah. Tapi kalau subtopik nomor 3 ini, it is about electric potential. Oke. So, since kita sudah belajar pasal electric field, electric force, kita ada satu lagi which is electric potential. So, electric potential, simbol dia adalah V. Oke. V biasa ajalah. Okay. The only main difference between the first two subtopics dengan yang ni adalah electric potential is a scalar quantity. Oke. So, dia adalah scalar quantity ya. So, kalau scalar quantity ni, dia tidak XY komponen, dia just tambah ajalah. Tambah macam biasa. Macam ni. Untuk kita dapat, dia punya net electric potential. So, direction semua tu tidak. Dia just ada magnitude lah. Oke. So, untuk electric potential, SI unit dia adalah volt jugalah. Ataupun kalau kamu mau tulis secara panjang, dia adalah joule per coulomb. Oke. So, R di sini, since kita tidak, since dia adalah scalar quantity, R di sini adalah distance dari satu point dari charge tu. Oke. So, contohnya, this is our point charge. Oke. So, distance from this point charge to a point yang dia minta kita evaluate tu adalah R. Oke. So, electric potential ni dia ada kaitan dengan work done lah. Oke. Tapi R di sini, kalau kamu tengok, dia tidak ada square. So, dia ini sama dengan electric field, tapi beza dia, dia cuma tidak square di bahagian distance. So, that's why students sekarang banyak yang dia terlupa square sebab dia terlupa bahawa electric potential tidak square, tapi electric field masih ada. So, always recheck with your formula sheet lah kalau kamu tidak confident. Tapi kalau boleh kamu check je lah, double check every time. Oke. Alright. So, untuk di subtopik, kita ada equipotential lines and surfaces lah. Equipotential lines ni yang sebelah ni. Oke. Equipotential lines yang untuk uniform electric field is our positive and negative lah. Oke. So, apa maksud equipotential lines ni is equipotential lines adalah point di mana di electric field tu ada points in the direction of decreasing electric potential lah. So, kalau dari tengah-tengah ni, makin jauh dia dari itu charge tu, makin besar, eh makin kurang value electric field tersebut. Oke. So, yang ini kamu boleh baca ataupun kamu tengok lecture videos lah. So, jangan lupa buat nota sebab saya boleh minta any time. Oke. So, right. So, yang ini just dari nota lah. Kita just muka tutorial. And then, so untuk electric potential difference between two points which is delta V. Tadi kami ada discussion and then ada perubahan di nota. Kalau kamu ada ikut telegram physics pun nanti diorang ada bagi updated punya notes lah. So, basically untuk yang ini saya perlu kamu ubah di nota kamu sendiri. This should be A, B lah. So, yang ini A, B. Yang ini pun A, B. So, kenapa kita perlu ubah yang ini? Sebab subject matter expert physics dari BMKPM dia cakap nak buat from betulan sebab point A di sini ni kita panjil sebagai initial. So, maksudnya point B di sini ni adalah final. So, bila soalan suruh kamu cari delta V, A, B, apa yang kamu buat is mesti final minus initial. So, mana satu final? Kita tahu final based on this definition yang baru. Mesti V, B minus V, A. So, yang di sini je lah ada perubahan. Okay, tapi actually dalam PSPM dia tengok sebab yang ini kamu tak payah tulis pun yang A, B ni. Kalau kamu tulis delta V je pun diorang sudah bagi markah. Yang penting kamu tahu exactly dia mesti final minus initial. Cuma ada certain soalan, dia suruh kamu cari V, P, Q. Okay, contohnya macam ni. Tapi kita tidak tahu mana satu initial, mana satu final. So, that's why diorang suruh update yang ini adalah initial, yang ini adalah final. So, always remember hujung ni final, yang ini initial lah. So, kalau general dia bagi macam tu, kamu kena ingat lah. Mana satu final, mana satu initial. Okay, so untuk electric potential difference ni dia ada kaitan dengan work done kan. So, work done, untuk work done pula, dia tidak akan ada value kalau dia bergerak dalam satu equipotential yang sama, equipotential lines yang sama. Kalau dia bergerak dari satu line ke line dalam ke luar kan, barulah work done tu tidak equal to zero. So, yang ini, itu jalan dia mau cakap pasal work done. Okay, so nota tu kamu tengok nanti. Okay, so and then we have change in potential energy. So, change in potential energy is basically just delta U lah. Okay, electric potential dengan potential energy dia berbeza. So, yang ini change in potential energy adalah delta U. Okay, so delta U ni sebenarnya akan equal dengan work done. So, delta U punya formula is actually Q delta V lah. Dia sama je, Q delta V. Okay, so yang ini dia ada satu formula lagi which is yang tiga ni. Okay, so ini bila dia suruh mention pasal total electric potential energy. So, total electric potential energy ni dengan potential, electric potential, kamu kena include sign. Okay, so contohnya ini negative, negative, negative. So, tiga-tiga ni, tiga-tiga caci kamu kena include negative di dalam dia. Okay, sama juga dengan electric potential lah. So, electric potential yang di sini tadi ni. Kalau Q kamu ada negative, negative 5 kan, negative tu mesti masuk dalam calculation. Yang tidak masuk cuma electric field dengan electric force lah. Okay, so yang ini basically just apa yang dia mau explain delta V, delta U, what's happening lah. Bila dia charge moves from plate A to plate B. So, ini positive-negative lah plate dia. Okay, so yang ini nanti kita akan apply dalam soalan and then let's go on to our final sub-topic which is charge in a uniform electric field lah. So, yang ini dia ada similarities. Dia punya equation ni exactly the same dengan chapter 2 semester 1. Okay, chapter 2 semester 1 rasa kinematics of linear motion. Okay, so yang itu kita akan apply balik dalam charge ni lah. So, kenapa kita tidak boleh guna the usual F, K, Q, Q over R square untuk yang di sini is because untuk scenario where the charges are in motion, do you know, do you know pula, sorry. The uniform electric field ni, dia bukan created by the polycharge lah. So, that's why kita tidak boleh guna K, Q, Q over R square, E, semua tu. Okay, so yang ini apa yang kita boleh guna is kita boleh guna formula yang di sini. Okay, so contohnya sekarang ni kita ada empat situation lah. First, kita ada stationary charge. Stationary charge ni formula yang kita boleh guna untuk cari acceleration adalah yang this one here. Okay, lepas tu kalau kita mahu cari electric force, kita akan guna formula yang ni. Okay, so formula ni rasanya ada kena bagi dalam exam. Let me check dulu. Check you. Delta U. Q. EVD. Tidaklah, guys, saya bagi untuk yang di sini. So, basically, they just bagi up till delta V over D je. Itu je formula kamu untuk subtopic 1.4. Okay, so untuk subtopic 1.4, kiranya kamu kena hafal banyak sikit lah. So, yang ini untuk subtopic yang 1.4 ni, yang saya seta ni dia tidak bagi dalam exam. Yang ini tidak. Tapi yang ini cara untuk kamu ingat is just kamu ingat F equal to MA lah. Lepas tu, force ni ada dia bagi, which is QE. Dia ada bagi dalam list of constants and formula. Okay, F equal to QE ada dia bagi di sini, cuma dia tidak bagi secara direct. Yang ini kalau kita rearrange, baru kita dapat F QE. Okay, tapi adalah kiranya. Okay, so dari situ kamu boleh ingat F is going to be equal to QE and then kita tahu force is equal to MA lah. So, baru susun macam ni, dapatlah acceleration di sini. Okay, so ini untuk stationary charge. So, ingat kita ada empat situation di sini. Kalau charge to move perpendicularly to the field, yang ini pun dia tiap bagilah. Dia memang tiap bagi dalam exam. Tapi kamu kena ingat yang kamu sudah pernah belajar, chapter tu semester 1 lah. So, dia sama saja dengan VU plus AT S equal to UT plus half AT square. Semua tu dia sama untuk ini yang kita apply dalam subtopic 1.4 ni lah. Okay. So, apa yang berlaku bila charge move perpendicularly to the field is the direction of electric force will cause it to move in a parabolic path lah. Okay, so instead of them move in a straight line, dia akan attach to the negative plate. Kenapa dia attach to the negative plate? Sebab charge yang di sini sekarang ni adalah charge positive. Jadi, kalau elektron yang masuk di sini, dia akan attach di negative kah? Mestilah tidak, dia akan attach di positive plate. Okay, so that's why di sini positive, ni negative, dia attach to the negative plate lah. Okay, so untuk cara kita cari dia punya acceleration, obviously acceleration in the X component is equal to 0 sebab dia tidak acceleration at the X component lah. Okay, dia concern je movement dia. Tapi untuk Y component, kita akan guna balik yang dari atas ni. Okay, so yang ini kamu kena ingat sendirilah. Okay, so and then ini untuk distance dia lah. So, kalau SX, ini S, Y. Okay, so yang ini is just basically chapter 2 semester 1 lah. Okay, soalnya kamu kena ingat banyak juga kamu kena ingat. Tapi rasa ini dalam exam jarang sedikit keluar. Tapi ada possibility untuk keluar. Okay, so that is untuk moving perpendicularly to the field. And then kita ada the third one moving parallel to the field lah. So, parallel to the field maksudnya kalau dia positive charge, dia akan attach to the negative plate lah. So, dia parallel. Ini adalah electric field. Ini adalah pergerakan charge kita. Okay, kalau dia negative, dia tidak akan attach to the negative plate lah. Dia akan attach to the positive plate. So, kalau yang ini, acceleration dia tu mesti in the direction opposing the electric field lah. Okay, so basically ini adalah formula yang kamu boleh guna lah. So, dia list down. Jadi, it depends on apa soalan minta. Tapi barb acceleration ni, dia akan samalah. Ay dengan Ax ni. Okay, so untuk kelas 1, charge in dynamic equilibrium. So, apa yang berlaku dynamic equilibrium ni, dia punya velocity tu constant. So, what happens during constant velocity? Dia tidak acceleration lah. So, acceleration sekarang ni equal to zero. So, bila dia tidak accelerate, the total force must equal to zero. Okay, so bila total force equal to zero, electric force ni akan equal dengan weight lah. Okay, so apa yang kamu boleh ingat di sini-sini, Ni, ni sometimes soalan tu akan tanya, suruh lukis lah. Paling simple soalan dia boleh tanya, Lukis direction of electric field dengan the weight force. So, ingat weight force dia sentiasa kena point downwards. So, walau macam mana pun dia punya direction electric force ni, Dia mesti, weight mesti, masih lagi downwards lah. Okay, so ini jala yang kamu perlu tahu untuk sub-topic 1.4. So, itu untuk empat jenis lah, empat direction, cara charge move. Okay, and then last one, kita ada relationship between uniform electric field dengan potential difference. Which is basically just delta V over D lah. Alright, so yang ini dia ada bagi juga, delta V over D. Haa, ke depan saya double check kalau tertinggal delta V over D kah ada negative. Okay, tapi saya double check yang itulah. Okay, so tapi formula tu ada guna bagi lah, Sebab selalunya soalan akan guna formula yang ini. Yang paling banyak keluar is formula yang inilah untuk sub-topic 1.4. Okay, so yang ini, negative ni, Dia just basically indicates that the value of electric potential Akan decrease in the direction of electric field. So, maybe dalam exam tu, kalau kamu letak, tidak letak negative pun boleh, Sebab dia just bagitahu decreasing value of electric field lah. That's why dalam formula sheet tu, tidak ada negative. Alright, okay, so itu untuk 1.3 and 1.4. Sekarang kita tengok bagaimana dia tanyalah kalau soalan. Okay kah? Kalau okay, thumbs up. Kalau tidak, okay, bagitahu. Okay. 1.3 and 1.4. Okay, so kita akan try buat soalan 6, 7, 8. Sepat kan ya? Kalau sempat sampai 6 sampai 11 tu lah. Kalau tidak, kita try. Okay, saya skip, skip, skip. Okay, so question 6. So, kita ada 2 point charge of 4 microcoulomb and 16 microcoulomb. So, untuk yang ini, dia suruh kita cari The electric potential at point P. So, yang ini kamu kena ingat first. Okay, electric potential ni adalah scalar quantity. So, bila dia scalar quantity, kita tidak buat angle-angle tu. Kita just tambah je macam biasa. Okay, point ni dia bagitahu point mana yang dia minta kita evaluate lah. Tapi still kita kena tahulah macam mana lukisan dia ni. Okay, so first kita ada 2 point charge. Alright, so ada 2 point. Lepas tu dia cari separated by 10mm. And then point P ni sekarang 8mm from the 4 microcoulomb charge and 6mm from the 16 microcoulomb charge. So, kalau kita lukis, disini adalah point P itulah. So, distance disini ni, ini 8, eh, 8, ini 6. 6, tambah 8, mukhang labis puno ah. Wait, let me check. 2 point charge are separated by 10mm. 4 and 16mm. Kan guys, 6 tambah 8, bukan lebih 10mm lah. Pahal pula. Miss, bukan dia macam bentuk triangle ke tu Miss? Eh, bukan triangle yang triangle. Eh, terang Pythagoras tu Miss? Dia dia bagitau kah? Oh, kejap. Dia tak mention pun kan? Tapi dia bagitau dia punya... Okay, kiranya kita tak boleh assume dia in between lah. Okay, okay. Thank you, thank you. So, sekarang ni kita ada 2 charge. 1, 10. 10mm. So, ini 10mm. Okay, lepas tu dia cakap point P 8mm daripada 4. Sangat tidak clear. Okay. So, dari sini distance yang ini 4mm lah. Macam tu. And then yang ini dia cakap 6mm. No, dia ikut skala ni. Okay. Okay. Okay, disini Xpul. Lalu sini 8 8 lebih kurang So, ini point P Ini kita ada 6 Boleh lah tu guys Kita ikut scale pun boleh lah So, ini kita punya point P lah So, yang ini Distance nya 8mm Kalau gitu, saya tiap buat pilih tu lah Kalau gitu, ini saya buat Q2 16 microcoulomb Q1 Saya buat tu jadi 4 microcoulomb So, point P is here 4 microcoulomb tu 8mm So, yang ini 6mm Kami tiap bagi tau tau The exactly triangle Tapi kita boleh assume lah So, ini 10mm Alright, so ini Secara imagination Kita basically imagine dia punya What's happening Dia punya position is like this lah Okay, so, bila kita minta Kita cari calculate the electric potential At point P ni Dia punya distance tu yang kita perlu kisah Okay, so basically distance dari satu charge ni Pergi point P tu berapa So, sekarang point P tu di sini So, kita tau kita punya electric potential ni Kita just kena tambah V1 tambah V2 Sebab dia scalar quantity kan So, kalau scalar quantity kita tambah je lah Macam biasa So, sekarang ni kita kena tau Okay, Q1 over R1 Tambah Q2 over R2 So, apa nilai distance ni Dari point P bagi charge Okay, so sekarang ni charge tu ni Di sini dia bagi tau The point P is 6mm from the 16 microcoulomb charge So, saya sudah label Q2 as my 16 microcoulomb charge lah So, basically yang ini Kena be our R2 Itu distance dia Pas tu dia bagi tau di sini Point P ni 8mm dari 4 microcoulomb charge So, yang itu adalah kita punya R1 Okay, so dari sini kita substitute 9, 10, 9 And then kita punya Q1 Q1 kita positive atau negative Okay, dua-dua positive So, Q1 kita adalah 4 microcoulomb charge And then kita punya R1 Is 8mm Tambah dengan 9 Dan 10 kuasa 9 Lepas tu yang ini Eh, 4, 16 microcoulomb charge And then yang ini 6 darab 10 Kuasa negatif 3 So, kamu akan dapat Electric potential at point P Kalau kamu mau letak P di sini pun boleh Kalau dia letak pun dia masalah Okay, so letak lah Kiralah electric potential dia Kamu akan dapat 2.85 times 10 to the power of 7 Volt So, jangan lupa lah Unit mesti ada Okay, so yang itu dia minta Electric potential lah So, kalau dia minta Electric potential energy Electric potential energy Kita kena cari U lah Okay, so itu adalah U So, dia cakap What is the electric potential energy Of a charge Of 10 microcoulomb place At point P So, sekarang ni di point P ni Kita ada Satu charge Okay, so charge ni sekarang D equal to 10 microcoulomb Okay, so di suruh lah kita cari Electric potential energy So, kita tahu electric potential energy Punya formula Is just Q equal to Q V Okay, QV ni V yang kita tahu ni adalah V at point P So, kita boleh terus directly Substitute Q yang dia bagi tu Which is 10 Darap 10 kuasa negatif 6 Darap lah dengan Kita punya Potential tadi Which is 2.85 tu lah Okay, so dari sini Ini 2.85 Darap 10 kuasa 7 So, kamu akan dapat Electric potential energy To be equal to To be equal to 285 Joule Okay kah? Kalau okay apa Thumbs up Kalau tidak Bagitahu lah Kalau tanpa laju Substitute show internet Kamu macam mana-mana tau Terputus-putus suara kah? Okay, so ini untuk Electric potential lah So, electric potential They're simple Cuma kamu jangan mistake Pasal distance tu lah So, usually budak Either lupa substitute Kalau charge tu negatif Contohnya ni negatif Kamu kena letak negatif lah Di sini Okay And then jangan ada square Di sini Sebab kalau ada square tu Dia jadi electric field Bukan electric potential Alright, so itu untuk Soalan 6 Next kita tengok pula Soalan 7 Yang itu one dimension lah Tadi Okay Tapi Scalar quantity Dia tak kisah pun lah Okay, so untuk Question 7 pula This is a 3 point charge lah Okay, so 3 point charges ni Dia placed at each vertex Of a right angle triangle lah Okay, so yang ini Dia clear sikit Dia bagitahu kita Dia punya Gambaran Yang tadi tu Kalau kamu tidak mau Lukis dia punya Diagram tu Tidak masalah tau Sebab dia bukannya Issue pun Cuma kamu kena pandai Baca soalan lah Berapa distance Dari point P tu Dengan setiap charge tu Begitu Okay, so untuk Soalan yang ni Dia bagi kita 3 charge Okay, so sekarang ni Kita kena cari Electric potential At point P juga Okay So sekarang ni adalah Point P kita Okay, so first Saya label dululah Distance dari Setiap charge Sebab itu yang penting kan Kalau electric potential So sekarang ni 6 cm ni Label jap Ini Q1 Q2 Q3 Okay, so kita ada 3 charge kan So Q1 Dia punya distance Dari point P Is 6 cm Q2 Distance dia dari Point P Pergi charge ni Adalah 6 cm juga Jadi saya label lah Terus di sini Okay Untuk Q3 pula Kita kena cari Distance yang Baru di sini lah Okay So 8 6 Jadi berapa ni Hypothinus Kalau kamu ingat Dia sepatutnya dapat 10 lah kan Bukan Hypothinus Okay Kira kejap lah Sebab Biasanya P dia H H 8 square Plus 6 square Yes Okay 10 lah Okay Kalau kamu hafal Masih match tu 8 Apa P P dia Senang lah Tapi kalau kamu tidak hafal Kamu kena kira balik lah Hypothinus dia tu berapa Okay So kalau 8 6 P untuk hypothinus dia Adalah 10 cm So yang ini adalah R3 Which is 10 cm Okay So distance dari point P Pergi setiap charge ni Kita sudah ada So apa yang kita boleh buat Kita terus substitute lah Dalam equation So dia minta electric potential At point P So electric potential At point P Since kita ada 3 charge Kita just tambah Setiap ni Okay V1 V2 Tambah V3 Okay So electric potential Dia memang tambah-tambah je Jangan tangguh resolve Resolve Okay So untuk V1 ni Since kita tahu K ni adalah concern Kita boleh letak di depan lah So dari sini Kita just letak Q1 R1 Plus Q2 R2 Plus Q3 R Jadi So dari sini Kita just substitute lah 9 darab 10 Kuasa 9 And then Kita ada Q1 tadi Berapa Q1 2 2 3 3 3 3 3 3 So Q1 Is 3 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 2 0.06 Tambah Q2 Which is 2 Mili This one is also 0.06 Plus Q3 Which is Negative 4 So since dia negative Kita mesti ingkutah Negative 4 Mili Over R3 R3 tadi 10 cm Which is 0.1 Okay So masuk dalam calculator Mili 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 Kamu ubah Setir Ya Dan Dapat 10 Negative 3 And Kamu akan dapat Electric potential At 43.9 Times 10 to the power Of 8 Volt Okay Okay Next Dia minta pula kita cari Electric potential Energy Of The system Potential Energy Of The system Okay So sekarang ni Dia minta untuk System Okay So untuk System Kita tahu Kita ada satu Formula Which is Yang untuk 3 energy Itu 3 energy 3 charge Okay So bila ada 3 charge Kita akan guna Formula yang Ini So untuk 3 potential Energy ni Rasanya memang Maximum 3 charge Dia lah Okay So apply potential Energy Of a system Dia memang Maximum Dia boleh tanya Kamu 3 je Okay So memang 3 je Dia akan Impossible Dia di 4 Sebab kita punya Formula memang Limit untuk 3 sahaja Okay So yang formula ni Dia ada bagi dalam Formula sheet So tidak payahlah Kamu risau Hafal atau tidak Okay So untuk yang ini Kita akan tulis U is equal to U 1 2 Tambah U 2 3 Tambah U 3 1 Okay Tapi dalam formula Dia tidak bagi kamu Macam itu tau Dia akan bagi kamu In general terus Dia terus combine Dia bagi Q1 Q2 R1 2 Macam itu Okay So semestinya kamu perlu buat Macam yang saya buat Itulah U1 2 Semua itu Okay Tapi kalau kamu mau hafal Kamu boleh hafal Lagi simple dengan cara yang itulah Hafal yang di atas itu dulu Okay So itu disini So kalau U1 2 ni Kita tau Formula electric potential Energy Is K Si keluar Di luar Q1 Q2 Over R1 2 Tambah Q2 Q3 R2 3 Plus Q3 Q1 Over R3 1 Okay So R1 R1 R3 1 Ini adalah Distance Dari point Eh dari setiap charge ni Okay So distance ni adalah Ini adalah distance between charge 1 To charge 2 Ini distance between charge 2 To charge 3 Distance between charge 3 Dengan charge 1 Okay So dia punya Yang 6 cm 6 cm Jadi tu bukan distance dia lah Kamu kena check balik dia punya diagram Okay So untuk yang ini kita tulislah Ini memang panjang sikit lah solution dia Tapi markah dia Tidaklah banyak sangat Cuma banyak menulis Okay So Q1 Kita tahu Q1 Is 3 mm So saya tulis M je Yang ini 2 mm Bahagi Distance between 1 and 2 So distance between Charge 1 Dengan charge 2 Adalah 6 Plus 6 Which is 12 cm So kita letaklah situ 0.12 So ini 0.12 Tambah dengan Charge 2 Dengan charge 3 Okay So charge 2 Kita adalah 2 mm Charge 3 Kita adalah Negative 4 So letak di situ 2 mm Negative 4 mm Okay So bahagi dengan Distance between Charge 2 Dengan charge 3 So distance between Charge 2 Dengan charge 3 Ini berapa 8 12 Okay So kalau 8 Dengan 12 Kita kena cari So ini saya tidak ingat Berapa 8 12 8 Square Plus 12 Square Oh Ini tidak P Okay So yang ini Kita kena cari Barulah Distance dia Okay So yang ini Kita kena cari So kalau yang ini Kita label Sebagai R Apa label saya tadi R 2 3 Okay So R 2 3 Kita akan guna 12 Square Plus 8 Square So kamu akan dapat 14.4 Centimeter Okay So 14.4 Centimeter So dari sini Kamu just Substitute Dalam sini So 14.4 Is 0.144 Okay So tambah Dengan charge 3 Charge 3 Is again Negative 4 Milli So negative 4 Milli Charge 1 Is 3 Milli Okay So kira Yang ini Sepatutnya Kamu akan dapat R31 R31 Distance dia adalah 8 Centimeter Okay So kamu just Letak 0.08 Right So from Here Sepatutnya Kamu akan dapat Kalau based on The answer Scheme Di sini Ini saya tidak kira Yang ini saya ikut Buku je Jawapannya adalah Negative 1.4 Times 10 To the power 6 Joule Okay Ada masalah Kalau tidak Teruskan Kalau ada bagi tahu Okay Betul Tidak Pengiraan Jawapan Deni Sebab Saya pun Tidak Double Check 1.4 4 Apa Saya double Check 1.0 8 Times 9 9 9 Negative 1.4 Okay Betul Right So jawapan Betul And that Is for Question 7 Okay So 1 1 1 1 1 9 Kamu dah Kelaskan Lepas ni So saya Tena Habiskan Awal Supaya kamu Boleh Pergi Class Right So Question Okay Question 8 Ini Topic 1.4 Sudah Question 9 Kita akan buat Question 8 Dulu And then 10 Dengan 11 Tena Okay 50 Kita try Dulu Okay So Untuk Soalan 8 Soalan 8 Kita ada 1 point charge Okay So point charge Ni Sekarang Dulu Kenapa Badi Jepang 1.8 Okay So a point charge Negative 2 Microfilm travels From point X To point Y Okay Lepas tu It produces A crossing A potential rise Of 200 volts So potential rise Of 200 volts Meaning This is our Delta V Okay Lepas tu dia suruh Kita determine The work done In transferring The charge So untuk Work done Ingat formula Dia just Q Delta V Okay So sekarang ni Work done Punya formula Memang Q Equal to delta V So sepatutnya Tidak issue lah Yang ni kamu just Basically Substitute Okay Sama juga untuk Work done Dengan electric potential Nilai negative Tu kena Masukkan dalam Formula Okay So include Dalam calculation lah So yang ni 200 So yang ni Kamu just Substitute Work equal to Negative 2 Micro Of 200 Kamu akan dapat Negative 4 Times 10 To the power Of negative 4 Joules Okay So itu adalah Work done So untuk So untuk Soalan B Pula Kita ada Satu electric Potential Of negative 20 Volt Exists at Point Y So at Point Y Sekarang ni Dia bagitau Ada negative 20 Volt Okay Tadi ni VX punya VXY Dia sudah Bagitau Dia adalah 200 Volt That is the Potential difference From point X To point Y Okay So dari sini Dia suruh kita Deduce what is the change In potential energy So potential energy Adalah Delta U Okay So delta U Di sini Is gonna be Equal To Q Delta V Okay Okay So Q Delta V Is basically Just equal To the Work done Okay So sepatutnya Delta U ni Kita akan terus Equal dengan Work done Yang kita sudah Calculate tadi Which is Negative 4 Times 10 Negative 4 Joules So itu Untuk Potential Energy Tapi untuk Electric potential At point X Kita belum kira Dia suruh Determine the Electric potential At point X So macam mana Kita mau Determine yang itu Kita tahu Delta V Tadi Is gonna be Equal to V final Minus V Initial So mana yang Final Dia cakap Dari X Pergi point Y So maksudnya VY Adalah final VX Adalah Initial Pasto soalan Sudah tulis di sini VY Is equal to Negative 20 So dia suruh Kita cari Berapa nilai VX So dari sini Kita tahu Delta 11 So di sini VY Akan equal to Minus Delta V Okay So yang ini Susun-susun Jalan So dari sini Kita tahu VX Is equal to Negative 20 Minus 200 So potential Potential at Point X Is equal to Negative 220 Volt Okay Ada masalah di sini Boleh faham Yang ni Subtopic 1.3 ni Dia memang Mostly substitute Formula je Dia guna-guna Formula je Dia cuma Bahagian negatif tu Kamu kena ingat lah Kena include Alright So itu untuk Soalan 8 Okay So rasanya 154 Saya akan terus Skip pergi Soalan 10 Dengan 11 Sebab soalan 11 Tidak dalam YouTube Soalan 9 ni Ada dalam YouTube So sepatutnya Kamu boleh cek je lah Jawapan di YouTube Macam mana solution dia Okay So untuk soalan 10 ni Ini adalah Subtopic 1.4 lah Ni di mana Kamu apply Kamu punya Chapter 2 Semester 1 Masuk dalam Chapter 1 Semester 2 Okay So sekarang ni Dia bagi tau It's A proton Okay So a proton sekarang ni Dia masuk A uniform Electric field So dia suruh kita cari The deflection Of the proton So the deflection Of the proton ni Kalau kita mau Persama dengan Semester 1 Is basically Dia punya displacement Okay So displacement yang ini Inside of the The X component Ini adalah Y component So kita kena focus On Y component lah Sekarang ni Okay And 0.2 disini Is kita punya Displacement in the X component S yang disini ni Is basically Kita punya Y component Okay As Y Kita lah Okay Alright So dari sini So first Kita tahu Kita kena cari Apa dulu Kita kena cari The time For this proton To masuk Limpas ni Sampai Dia deflect Begini Kenapa kita Mau cari time Sebab time Sejak The only thing Yang kita boleh Equate together The X and Y Komponen Okay Kalau kamu masih ingat X component Dengan Y component Ada satu benda Aja yang diorang Equal Time di X component Akan equal dengan Time di Y Komponen lah Okay So nanti Baru saya explain Kenapa kita Perlu time Eh Kenapa Elan nanti Okay Kenapa kita Perlu time Sebab kita Mau guna S Y U Y T Plus half A Y T squared Disini So without Time Kita tidak dapat Cari S Y ni Okay Lepas tu kita tahu U untuk Y component ni Akan equal to 0 Kenapa pula Equal to 0 Sebab sekarang ni Proton ni Bergerak In the X component Sahaja Dia tidak bergerak Di atas kah Bawah kah Tidak Dia cuba bergerak Di X component So that's why Kita punya equation Untuk X Y ni Tinggal lah Half A Y B squared Right So apalagi yang kita Tidak disini Kita first Perlu cari time Lepas tu kita Kena cari Apa lagi Kita kena cari Acceleration In the Y component Okay So untuk Acceleration In the Y component Kalau kamu ingat Untuk formula Acceleration disini Kita akan Guna So since That point Coba Setting Renata Balik Saya akan tuliskan Negative Y Okay So sekarang ni Since Acceleration Kita Is Gonna Eh Bukan Since Object D Deflect Downwards Kita punya Acceleration ni Akan ada nilai Yang Negative Okay Okay So apa yang kita Perlu buat Sini Is kita Kena letak Negative A Y Okay Kalau object tu Deflect Upwards Acceleration Pergi atas kan Teda negative Dia akan jadi Positive Okay Okay So lepas tu Apa lagi Okay So dari sini Barulah kita expand Apa kita punya Formula acceleration tu So formula acceleration Kita adalah Yang ni rasanya Kamu hafal Yang senang lah So Q E Over M T Square Okay So ingat ha Acceleration Is Q E Over M Right So Kamu kena ingat Yang itu Unless kamu Mau start dari F equal to M A Itulah Untuk cari acceleration Kalau boleh Kamu hafal je lah Okay Lepas tu Untuk yang ini Charge disini Kamu tidak ambil Negative tau Yang ni ada Modulus So kamu jangan ambil Negative Okay So and then After that What else What else Should we check Okay So kita Kita masih perlu Cari time Kita masih perlu Cari electric field So ada dua benda lah Kita mau cari ni So sekarang ni Macam ni kita mau cari time Kita boleh guna S X Component So macam ni kita mau guna dia Kita guna S X Is equal to U X T So dari sini T is equal to S X Over U X So yang ni So yang ni 0.2 Bahagi U X Which is basically Given here 2 darab 10 kuasa 6 lah So 2 darab 10 kuasa 6 Kamu akan dapat The time Untuk the travel Dari point sini Ke hujung sini Adalah 1 darab 10 kuasa Negative 7 Second Okay so itu adalah The time Yang kita perlu So kita sudah ada time Ada satu benda Yang kita perlu cari Which is The electric Field Okay so untuk Electric field pula Macam mana kita mau cari dia Kita akan guna formula Yang paling last tadi Which is Delta V Over V Okay so macam mana kita pula Kita mau cari delta V ni Delta V ni Kita tengok di sini Dia sudah bagi nilai dia Okay So dia dari Kalau delta V di sini Apa yang kamu perlu ingat Is It is gonna be Higher Minus V Yang lagi Rendah Okay So itu untuk Definition Delta V So dari sini Kita akan Letak delta V Is mana lagi Higher 1,000 ke Kosong Mestilah 1,000 So 1,000 Tolak kosong Bahagi D D ni apa pula D ni adalah Separation Between this Plate ni So plate ni adalah Kosong Poin 1 Okay so yang ini Kosong poin 1 ni adalah Kita punya nilai D Okay so substitute lah Di sini Kosong poin 1 Dapatlah Electric field kamu Which is Satu Darab 10 Pasal 4 Volt per meter So ini Volt per meter Okay so itu Electric field Alright so sekarang Macam mana pula kita Mau cari nilai Q dengan M Q dengan M ni Dia dah bagilah Ini adalah charge Untuk proton Ini adalah mass Untuk proton Okay so yang itu Ada di Least of selected Constance So untuk proton Mass of proton Kamu akan guna yang Satu poin Eh salah Mana proton Ini Satu poin Enam Tujuduan Itu mass of proton Okay Untuk charge proton Pula Electron charge Electron charge Oh Eh itu proton mass Ada kasi Tidak nampak kan Tapi sebetulnya Proton punya charge Tidakkan sama dengan Elektron lah Which is Satu poin Enam Sepuluh Kuasa negatif Semandas lah Okay so basically Dia ada bagilah Okay Right Okay kakamu ni Kakamu bingung ni Kakamu baru Dp next class Saya tidak boleh Nampak muka kamu Jadi saya tidak tahu Kamu okay atau tidak Okay Okay Kalau ada masalah Tepat kamu boleh Panya time lap juga Right So dari sini Kalau kamu substitute Semua tuh Kamu akan dapatlah Jawaban dia Kamu akan dapat Negatif 4.79 Darap 10 Negatif 3 Ruter So apa maksud Negatif tuh Sebab dia akan Deflect Downward So that's why Dia Negatif Okay so itu Jawaban dia S 4.79 Darap 10 Negatif 3 Ataupun Kalau kamu Letak negatif Kamu just Letak Tulis Sana dia Down Words Okay so that Is the deflection Okay Ada masalah That is Soalan 10 All right So last Soalan 11 Soalan 11 Yang tidak Dalam YouTube Takut kamu Sudah masalah Pula Okay so yang ini Ada Ini adalah Contoh soalan SPM lah 20 21 Pula dia keluar Okay so Okay so Okay so kita Ada small Small ball With mass 25 gram Okay so ingat Mass ni kita Kena convert Pergi kilogram So that is 0.25 Kilogram Then dia bagi tahu Dia ada Total charge Of 20 Microcoolam Okay so maksudnya Charge dia di sini 20 Microcoolam Place between Two parallel Charge plates Okay so sekarang Kita ada dua Parallel charge plates Between two Okay lepas tu dia bagi tahu In static Equilibrium Determine the Electric Field between The plates Okay static Equilibrium Situation yang kita Mau tengok Adalah Bahagian yang Inilah Siapa Betul lah Sepertanya yang inilah Okay betul So untuk Static Equilibrium Kita akan lukis dia Dengan style Begini So kita ada dua Plate Satu salah satu Plate ni Positif Salah satu ni Negatif lah So sekarang ni Kamu mau letak Mana satu Positif Mana satu Negatif pun Terpulang Ini negatif Ini positif Macam tu Okay so sekarang ni Kita ada satu Charge ni lah Okay Lepas tu Ini adalah Positive charge So untuk Dynamic Esthetic Equilibrium Ini electric Field punya Direction Okay Electric field Dari positif Ke negatif So untuk charge ni Dia akan experience A balance Between electric Force Dengan dia punya Weight lah Okay so yang ini Okay so yang ini Dia akan ada experience Satu disini Satu disini Okay so yang ini Adalah kita punya Weight Yang ini adalah Electric Field Electric field Punya force Slash Okay so yang ini Kita kena determine The electric field In between the planes So kalau Dalam Static Equilibrium Dia akan Static So maksudnya Total force Between them Mesti equal to Zero So apa yang berlaku Is electric field Ni Akan Equal Dengan Dia punya Weight Force Okay so dari sini Kita tahu Electric Field Electric field Ni Dia akan Equal Dengan Weight Which is Basically MG So M Is 20 Eh 0.25 Darap Dengan 9.81 So kamu akan Dapat The electric Field Between the Plates To be Equal to Sorry That is just Electric force Kita kena cari Electric force Okay so yang Electric force Dini adalah 0.245 Newton So macam mana Kita mau determine Electric field Kita tahu Electric field Punya formula Is F Over Q So sudah kita Calculate nilai Force Barulah kita boleh cari Electric field So force Is 0.245 Divided by Q Q Is 20 Negative 6 So kamu akan Dapat Electric field Equal to 1.23 Times 10 To the Power of 4 Newton Per Coulomb Ingat Direction Of electric Field Follow Direction Of Force So maksudnya Since force Kita Pointing Upwards Kita punya Electric field Nipun Point Upwards I mean Kita punya Arrow Clearly Sudah tunjuk Lha Nipun Electric field Okay So itu So itu Soalan A Untuk Soalan B Dia suruh Calculate The Horizontal Acceleration Of The Ball If It Moves Horizontally In Parallel With An Electric Field With The Same Magnitude So 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 Situation Dia Sekarang Instead Of Terbalik Macam Itu Dia Jadi Macam Ini Sudah So Kita Letak Ini Negative 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 Positive Okay So Ini Kita Punya Electric Field Okay So Sekarang Ini They Move Parallel With Electric Field So Ini Positive Charge Kita Okay So Ingat Kalau Weight 2 Dia Mesti Lagi Sentiasa Point Downwards And Then Ini Kita Punya Electric Force So Ini Electric Force Ini Kita Punya Weight Alright So Dari Sini Dia Suruh Kita Cari Apa Dia Suruh Kita Cari Di Horizontal Acceleration Okay So Dia Minta Horizontal Acceleration Tau Okay So Sekarang Horizontal Acceleration Is Basically Just Q Q E Over M Sama Juga Dia Memang Q E Over M Itulah Sejap Kamu Hafal Jangan Q E Over M Itu Seperti Tidak Bagi Dalam Formula Okay So Q Di Sini Adalah 20 Micro Tadi E Yang Kita Sudah Calcul Tadi Which Is 1.23 10 4 And Then Bagi Dengan Mass Of The Ball Tadi Which Is 0.25 So Dari Sini Kamu Akan Dapat Horizontal Exceration To Be Equal To 9.81 Meter Per Second Square Okay So Then Dia punya Solution Macam A bit Complicated Tapi Actually Dia Just Substitute Substitute Formula Okay Ada So 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 Sebelum Kamu Ciao Untuk Next Class Boleh Kak So Kalau Tidak Apa Itu Jalah Boleh Pergi Next Class Oh Screenshot Screenshot Mana Satu Mau Screenshot Di Sebelah Ini Nah Inilah Okay Right Lampak To Next Class Thank You Everyone Boleh Please Peace